Intro Pengurus baru Ikatan Pencaksilat Indonesia atau Ipsi Kota Batam yang terpilih melalui musyawarah kota kelima yang digelar di Geraha Kepri Batam Center berkomitmen akan memaksimalkan prestasi atlet-atletnya hingga ke tingkat nasional Komitmen ini dilakukan melalui pembinaan rutin dan penyediaan fasilitas yang memadai bagi semua perguruan pencaksilat atau PPS hingga ke tingkat pelurahan Ketua Panitia Musyawarah Kota kelima Ipsi Batam Sony Duwana Muri mengatakan dengan musyawarah kota ini Ipsi Batam telah sukses menghasilkan pemimpin yang berkualitas sehingga program Ipsi Batam untuk 4 tahun ke depan akan lebih baik diharapkan pengembangan prestasi, seni budaya, maupun pelestarian budaya pencaksilat menjadi salah satu peranan Ipsi bagi pembangunan di Kota Batam Hendrik, Ketua PPS Suci Hati yang terpilih Ketua Ipsi Kota Batam untuk periode 2019-2023 mengatakan pengurus baru di periode 4 tahun ke depan ini telah berkomitmen untuk lebih solid dalam menjalankan program-programnya Selain pengembangan dan pelestarian budaya seni beladiri pencaksilat pada usia dini di sekolah-sekolah juga akan fokus kepada peningkatan kemampuan atlet hingga mencapai prestasi nasional Untuk peningkatan prestasi dan regenerasi atlet Ipsi Batam setiap tahunnya pada bulan Juni dan November menggelar kejuaraan Selain itu, sosialisasi seni beladiri pencaksilat dilakukan pada beberapa sekolah instansi perumahan dan masjid Perumahan dan masjid di seluruh Kota Batam Hingga saat ini terdapat 44 perguruan pencaksilat Seperti apa yang kita akomodir dari beberapa PPS yang ada di sekolah Batam Tentunya kita berharap mempunyai ketua baru ini Kedepannya kita punya perumahan kerja yang lebih baik Ada peningkatan prestasi kepada setiap kita Terus ada kegiatan-kegiatan untuk memarisi budaya pencaksilat Dapat terjaga, dapat terdestari Sampai ke usia-usia dini Baik sampai ke dari adik-adik kita yang usia dini Yang ada di sekolah-sekolah Bagaimana kita membumikan yang namanya pencaksilat Nah diharapkan dari kepemimpinan ketua yang baru ini Insya Allah dapat kita wujudkan hal-hal begini Pemimpinan kita yang di depannya Di setiap perguruan akan kita tinjau Apakah mereka sudah ada tempat latihan setiap minggunya Atau hari lainnya Dia akan kita tinjau di setiap putih Buat mereka tempat latihannya Ya mudah-mudahan pemerintah juga mendukung Itu seni budaya ini kan Sini budaya Indonesia ya Mudah-mudahan pemerintah juga mendukung hal itu Itu yang kita harapkan kepada pemerintah Kita tidak ada target lain Kita hanya ingin mengayaui Dan tidak memang Dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian, Tribulata TV Salam Tribulata Terima kasih telah menonton!